Wali Kota Mojo Kerto Ika Bus Pitasari meminta kepada awak media Kim dan influencer mulai fokus mengejarkan pemberitaan proyek strategis nasional enam kementerian Taman Bahari Mojo Pahit atau TPM ya tujuan berikutnya adalah Kampung Laut tempat makan nanti kita di sini akan berdiskusi atau ngopi ngobrol penuh inspirasi dengan Wali Kota Mojo Kerto Mari kita ikuti tayangan ini sampai habis kita Sapaan Lekat Wali Kota Mojo Kerto ini ingin bagaimana TPM menjadi daya tarik atau DTW sehingga sejak saat ini penting untuk terus melakukan publikasi perujuk hasil kunjungan kerja awak media Kim atau kelompok informasi masyarakat dan influencer dikatakan bahwa terdapat kemiripan Kota Semarang dan Kota Mojo Kerto yang pembangunannya berbasis budaya dan sejarah di tahun 2023 ini kita gaungkan terus TBM 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 tegas Ning Ita dalam acara ngopi ngobrol penuh inspirasi Jumat 26 Mei sore di restoran Kampung Laut Kota Semarang sehingga sambungnya kita ketika pembangunan pembangunan TBM ini sudah terbangun 100% TBM menjadi DTW sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat TBM terdiri dari wisata susur sungai menggunakan menggunakan 15 unit perahu desain ornamen majabai kemudian ada wisata petik jeruk di sepanjang 1,9 km bantaran Kaling Odo dan saat ini sebagian jeruknya sudah siap karena ini tadi sudah ada keperluan yang diinisiasi oleh Pak Pri nyanyi dan berjoket nah ini hadiahnya silakan Pak Pri diberikan siapa yang berhak mendapatkan itu semuanya hasil rapat Dewan Juri bersama teman-teman dari Kementerian hadiahnya disamakan biar yang ini ya berikutnya ada camping ground seluas satu hektar untuk memfasilitasi anak-anak Mojokerto yang biasanya harus berkema ke luar kota lalu akan ada tempat literasi terkait sejarah majabai taman budaya beserta shelter-selternya di sepanjang bantaran sungai selanjutnya juga akan ada restoran berbentuk kapal sepanjang 42 meter sehingga para pengunjung bisa menikmati kuliner dengan view Kaling Odo kecamatan Prajurit Kulon kemudian diadakan kawasan pluralisme merupakan tempat ibadah enam pemeluk agama di Indonesia tahun ini akan ada beberapa paket pekerjaan untuk menyelesaikan kawasan TBM tadi ungkap Nikita selain proyek strategis TBM tersebut di tujuh bulan tersisa masa jabatannya ia berjanji bahkan menuntaskan PR pembangunan yang sedang berjalan sejumlah jalan baru maupun revolut revitalisasi juga akan dibangun guna mendukung proyek TBM termasuk mempercantik akses menuju lokasi perlu dipahami teman-teman dan masyarakat di sisa enam sampai tujuh bulan kepemimpinan saya ini bahwa tidak ada yang sempurna tetapi yang telah kita ikhtiarkan adalah dedikasi terbaik untuk kota Mojokerto ujarnya oleh karena itu nih kita menyampaikan permohonan maaf apabila masih banyak kekurangan dalam memimpin kota raja ini apabila masyarakat menginginkan dan awam ritoi di periode kedua tetap memimpin kota Mojokerto maka saya ikhtiarkan akan lebih baik lagi sebab saya tidak kemana-kemana meski banyak yang menggoda saya tetap setiap di kota Mojokerto bungkasnya hai 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 hai